Intro Halo besok-besok semua Di video kali ini kami sedang berada di Nimo Highland Yang merupakan salah satu tempat wisata terbaru di Pangalangan Ola Bener banget Bu Tapi sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut Jangan lupa ya untuk terus dukung kami Dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan menunjukkan loncengnya Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian semua Setuju banget teman-teman Kita langsung eksplorasi tempat ini Yuk Let's go Pagi ini kami berangkat pukul 6 pagi dari Siva Camp Untuk basudara semua bisa tonton video kami sebelumnya ya Untuk info lebih lengkapnya Untuk menuju lokasi kalian dapat melalui rute via non-toll Atau melalui via tol sore Akses jalan menuju Nimo Highland masih belum terlalu baik nih Karena di beberapa titik terdapat jalan aspal yang sudah rusak Jika basudara menemui pertigaan dengan tulisan selamat datang di perkebunan Malabar Langsung ambil kanan ya Di sana juga terdapat petunjuk untuk menuju Nimo Highland Setelah melewati pintu masuk Malabar Kalian akan melihat perkebunan teh yang terbentang luas Dengan akses jalan yang cukup baik Karena masih ada beberapa titik yang masih belum diperbaiki Antusias para pengunjung untuk Nimo Highland sangat tinggi Terlihat dari panjangnya antrian kendaraan mobil yang sudah datang sebelum pukul 7 pagi Sedangkan Nimo Highland ini pada saat soft opening baru beroperasi pada pukul 8 pagi sampai 6 sore Seperti yang basudara bisa lihat Masih ada proses pembangunan jalan nih menuju Nimo Highland Tapi tenang aja Di sepanjang perjalanan kalian dapat menikmati pemandangan yang sangat indah Karena kemarin habis turun hujan jalanannya cukup licin Jadi pastikan basudara semua berhati-hati dalam berkendara selama masih proses pembangunan jalan Dari kejauhan kita sudah dapat melihat jembatan kaca yang menjadi ikon dari Nimo Highland Dan akhirnya kita masuk ke dalam kawasan Nimo Highland Setelah parkir kendaraan langsung aja kita masuk ke dalam untuk ke tempat tiket Terima kasih 5 ya Berapa harinya? Sebetulnya Berapa harinya? Yuk Berapa harinya 200 ribu? Ketirap raya Kembalian nya 25 ribu Ini bisa ditukar snack time di sini sana yang lebih hijau Kalau ini buat naik ke atas 1 orang satu Boleh semua jalan kayak kakir boleh Nanti cuma 400 meter Tapi kalau menikmati mantang anting mobil itu gratis Anda usah bayar antri dulu Oh, gitu. 400 meter ya? Iya, makasih. Ya, makasih. Oke. Sebelum naik ke Ontang Anting, kita menukarkan tiket dengan snack ataupun minuman. Lanjut yuk, kita langsung masuk ke dalam antrian untuk naik Ontang Anting. Di Nimo Highland ini juga terdapat wahana berkuda dan e-TV, dengan range harga mulai dari Rp25.000 sampai Rp160.000. Nah, akhirnya Ontang Anting kita datang. Untuk kapasitas Ontang Anting ini dapat diisi oleh 8 orang dewasa lho. Cukurlah kita memilih menaiki Ontang Anting, karena jalanannya lumayan menanjak nih. Setelah turun dari Ontang Anting, kita harus berjalan sedikit nih untuk masuk ke gerbang pengecekan tiket. Nimo Highland ini memiliki konsep ala Santorini di Yunani. Langsung aja yuk, kita jelajahi fasilitas apa saja yang ada di sini. Untuk fasilitas pertama, yang tersedia adalah restoran Santorini dan Chameleon Skyview. Di restoran ini terdapat beberapa meja yang disediakan untuk para pengunjung, dengan menawarkan makanan ala Sunda dan khas Barat. Tempat ini juga dapat menjadi rekomendasi untuk bersebuah foto. Jangan lupa untuk ambil foto di tempat ini ya. Nah, berikut adalah daftar menu dari restoran ini. Menu pilihan sarapan kami adalah iga garang asam dan pisang goreng. Untuk rasanya sendiri sih, menurut gue cukup enak. Lanjut, kita ke tempat yang menjadi ikon dari Nimo Highland, yaitu Nimo Skybridge. Apakah kalian tahu kepanjangan dari Nimo Highland? Nimo Highland ini merupakan singkatan dari Nini Mountain, karena tempat wisata ini terletak di atas gunung Nini. Jembatan ini memiliki panjang 150 meter dengan kapasitas 400 orang. Dari jembatan ini, kalian dapat menikmati pemandangan hamparan perkebunan T, situ celenca, dan pegunungan dengan view 360 derajat. Lanjut, kita ke fasilitas yang tersedia di Nimo Highland, yaitu Food Court. Di Food Court ini, kita bisa makan dan duduk di beanbag yang disediakan, serta bersantai di tempat ini. Terima kasih telah menonton! Selain restoran dan food court, di sini juga terdapat coffee shop Shadi Cafe, dan juga rumah India. Oke, basudara semua, berakhir sudah video kita kali ini di Nimo Highland. Semoga video ini dapat memberikan informasi bermanfaat ya, kepada basudara semua yang ingin berikir tempat ini. Yes, bener banget bung. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya untuk tekanan pesawat-pesawatnya dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa juga untuk share dengan nomor kalian semua. Setuju banget dong, nakit kata basudara semua. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya, dan juga berbuat baik untuk semua. Saya bung. Saya Nand. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Dadah!